Yang pemirsa lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 2 PJB yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi menggelar latihan menjahit dan bordir sebagai bentuk kemandirian dalam bidang menjahit dan memportir bagi warga pindaan. Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 2 PJB yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi menggelar latihan menjahit dan bordir. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian lapas perempuan kelas 2B Jambi untuk memberikan bekal keterampilan menjahit kepada warga pidaan lapas perempuan Jambi saat bebas tadi atau kembali ke masyarakat. Kelepas perempuan kelas 2B Jambi, Susi Andriadi Pohan mengatakan, tujuan yang ingin dicapai dalam pelatihan ini adalah menciptakan tenaga kerja yang terampil. Selain itu ditargetkan sepanjang tahun ini, seluruh warga pidaan akan diikut sertakan untuk kegiatan pelatihan pepidaan kebandirian. Garmen ini adalah salah satu inovasi kita untuk mengembangkan keminaan di belakang kebandirian. Dengan garmen ini saya lihat bahwa banyak wanita yang bisa ditingkatkan keterampilannya supaya bisa menjahit berupa pakaian, kemeja, dan juga celana pendek. Jadi kami mengembangkan pembinaan kebandirian kami, salah satunya garmen. Masa penjahit sudah berapa banyak waktu ingin ikut ini? Berkisar 20 orang. Dari pelatihan berikan, penjahit sudah berkembang hasil kerjaan? Hasilnya sudah banyak terjual, tapi belum ada misalnya pelangganan atau maksudnya ada pihak ketiga atau yang bisa, gimana ya bilangnya, masuk. Belum ada pihak ketiga yang bisa memesan di sini. Jadi kami harapkan nanti ke depannya supaya ada pihak ketiga baik instansi pemerintah seperti sekolah-sekolah untuk memesan seragam sekolah atau seragam-seragam lainnya untuk dijahit di garmen angso 2 LWPJ Ambil. Menjamin bahwa kualitasnya terjamin tidak kalah dengan jahitan-jahitan di luar. Selain itu, dengan kita menghargai dan menggunakan produk warga binaan kita dapat mengembangkan kemandirian mereka supaya nanti mereka dapat berusaha sendiri tidak bekerja di perusahaan, tidak mempunyai pensi untuk bekerja di tempat lain tapi mereka bisa membuka usaha rupa jahitan. Karena santra industri garpen di Provinsi Jambi yang memiliki prospek pasar yang bagus sehingga nantinya para warga binaan saat bepans bisa membuka lapangan usaha secara bandiri. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!